Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke teman-teman, seperti biasa, kali ini saya mau sharing bagaimana cara setting keyboard Jepang di Windows 11 Oke, kita langsung mulai saja tutorialnya Silahkan kalian klik Start, lalu kalian ketik Keyboard Setelah itu, kalian pilih Edit Language and Keyboard Selanjutnya, kalian klik Add Language Pada kolom pencarian, silahkan kalian ketik saja Jepang Nah, ini dia language Jepangnya teman-teman Setelah itu, kalian klik dan selanjutnya kalian klik Next Lalu, kalian klik Install Untuk instalasi bahasa Jepangnya, disini butuh koneksi internet teman-teman Jadi, pastikan laptop kalian sudah terhubung dengan internet Sambil menunggu proses instalasinya selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya teman-teman Ini akan saya minimize terlebih dahulu Selanjutnya, kita akan download sebuah file File ini berfungsi untuk mengatasi error saat kalian menggunakan keyboard bahasa Jepang Nah, ini dia linknya teman-teman, nanti akan saya share di deskripsi video Silahkan kalian copy linknya Dan kalian buka browser Lalu, linknya kalian paste di kolom pencarian pada browser Setelah muncul media fire Silahkan kalian klik tombol downloadnya Dan kalian tunggu hingga proses downloadnya selesai Oke, teman-teman, ini proses downloadnya sudah selesai Selanjutnya, kita akan ekstrak filenya Silahkan kalian klik kanan Lalu, kalian bisa pilih Extract All Atau, jika kalian punya WinRAR Kalian juga bisa ekstrak menggunakan WinRAR Nah, disini saya hanya menggunakan ekstrak bawaan dari Windows 11 Setelah itu, kita klik Extract Oke, teman-teman, ini filenya sudah selesai Saya ekstrak Kemudian, ini saya minimize terlebih dahulu Kemudian, saya coba lihat di notepad lagi Kita lanjut ke langkah yang nomor 2 ini, teman-teman File yang tadi kita ekstrak akan kita copy dan kita paste ke drive C Oke Nah, ini saya akan buka lagi foldernya Sekarang, kita mulai proses copy-nya Nah, ini folder yang tadi sudah selesai kita ekstrak Kita buka filenya, teman-teman Kita buka foldernya dulu Nah, di dalamnya ini ada 5 file 5 file ini nanti akan kita copy Silakan kalian block all Setelah kalian block, silakan Kalian bisa klik kanan Lalu, kalian copy, teman-teman Nah, setelah kalian copy Kita akan paste di drive ini, teman-teman Drive C di folder Windows Dan selanjutnya, selanjutnya Oke, ini saya akan buka drive C Kemudian ke folder Windows Lalu, kita pilih folder IMEI Setelah itu, pilih IMEI JP Dan kita paste di dalam folder di DICTS Oke, kita paste di sini, teman-teman Jika muncul seperti ini Kalian klik saja replace Dan ini bisa kalian klik skip Oke Semua filenya sudah kita copy ke Sudah kita copy dan kita paste ke folder tujuan Oke, sekarang Kita akan coba cek hasilnya, teman-teman Teman-teman bisa lihat Di pojok kanan bawah monitor ini Sudah bisa saya ubah ya, teman-teman Saya ubah dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris Dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang Atau Coba kita buka notepad Saya akan coba ketik dengan keyboard English terlebih dahulu, teman-teman Normal ya, saya ketik makan Hasilnya juga sama Kemudian saya ganti ke keyboard Jepang Kita akan cek Nah Ini berhasil ya, teman-teman Tapi saya tidak tahu nih Kanji Jepangnya benar atau tidak Oke Ini sudah berhasil Kita ubah Dari keyboard Inggris ke keyboard Jepang Oke Jika menurut teman-teman Kanjinya ada yang salah Kalian bisa lihat Settingannya di sini, teman-teman Nah, di sini ya, teman-teman ya Kalian klik kanan saja Oke, kalian bisa atur di sini Kemudian Untuk keyboard Jepang yang tadi kita install Kita cek kembali Nah, di sini teman-teman bisa lihat Proses instalasinya sudah selesai Oke, sekian Tutorial dari saya Semoga ini bisa membantu teman-teman Dan mohon supportnya Untuk Like, comment, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih 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 Terima kasih